wuh asik banget jadi kalau mau buru-buru naik beca aja seru ya beli dua deh kalau enggak dua deh ya nih Udah nih bisa lihat dulu ini teksturnya terus dia enggak teru manis waduh mau lagi-mau lagi hmm Wah, bagus banget ya tempatnya. Halo, Sobat Galeri Rasa Channel. Ketemu lagi bersama saya, Adrian Sia. Nah, kali ini saya lagi berada di daerah Pancoran Glodok juga. Saya mau masak yang spesial, yang enak dan simple menunya. Nah, saya mau beli daging sengkel. Dan saya juga mau cobain kudapan yang ada di daerah Glodok. Penasaran kan? Ikutin saya terus di Galeri Rasa Channel. Nah, ini dia. Saya lagi mau beli daging sengkel. Pak, ini 1 kilo berapa ya? 15 ribu. Oh, 15 ribu. Ini 1 begini, 1 sengkel berapa berat? Berapa kilo itu? Beli 2 deh. Kalau nggak, 2 deh. 2, jadi berapa? 4 gram. Jadi berapa duit? Jadi 141. Oke. Beli 2 aja. Tiap hari jualan di sini, Pak? Iya. Dari jam berapa? Iya. Jadi fresh terus ya? Ini jadi berapa, Pak? 140 ya? Kembali 60 ya? Iya. Oke. Iya, makasih. Oke, saya udah beli sengkel. Kalian tahu nggak? Ada beberapa fakta tentang daging sengkel. Daging sengkel adalah bagian dari kaki sapi yang terletak di antara kaki depan dan kaki belakang. Memiliki karakteristik tekstur yang kenyal dan padat, dengan serat yang terlihat panjang-panjang. Rasa daging sengkel cukup kuat dan gurih karena mengandung kolagen yang cukup tinggi, juga termasuk daging yang rendah lemak. Daging sengkel sebaiknya diolah dengan waktu lama agar empuk. Cocok untuk makanan berkuah, seperti sup dan soto. Nah, Sobat Galirasa Channel, ini waktunya saya lagi mau jajan kudapan yang hostit banget. Bo, saya mau beli ini dong, apa? Sagurangi. Iya. Makan sini aja. Satu berapa ya? Satunya Rp. 15.000. Rp. 15.000. Langsung bayar dulu. Rp. 15.000. Satu ya. Sampai hari mau bandang apa sedikit? Sedang aja. Oh, mantep. Jualan dari jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 5. Tiap hari habis? Iya, ada habis. Ah, cukup. Cukup. Tidak. Tidak begitu sih sekarang. Mau dicampur batu es atau gimana? Tidak usah. Aku pengen makan yang sepertinya aja. Nih, bisa lihat nih. Tuh. Ini namanya sagurangi. Tidak ada talus. Mau langsung dicoba ya. Tuh. Tuh. Tidak bisa lihat dulu ini teksturnya. Terus dia tidak terlalu manis. Tidak bisa lihat dulu ini. Ini sagurangi ini adalah makanan khas dari Ambon. Mantep banget. Oke, waktunya sekarang saya mau pulang. Nah, biasanya saya pulang tuh jalan kaki. Nah, karena hari ini saya kan mau buru-buru masak. Jadi hari ini saya mau pulang. Dari becak aja, Pak. Ayo becak ya. Oke, biar. Oke. Oke. Enggak jam ada ya. Ayo. Ayo. Ayo, Bang. Kenceng, Bang. Oh, tiap hari. Uh, asik banget. Jadi kalau mau buru-buru naik becak aja seru ya. ok, itu dia kita mau pulang. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Aku udah ingat. Aku udah ingat. Oh, nunggu. Aku udah ingat. Tidak, liat. Saya udah. Aku udah ingat. akhirnya sampai juga nih oke ya Oke Pak gimana aku mau turun nih nah udah seru banget Oke ini ya Pak ya oke nah sebat galeri rasa China akhirnya udah sampai juga naik becak seru banget oke ini dagingnya pas empungnya sempurna waduh mau lagi mau lagi pokoknya hari ini tuh bener-bener happy banget kenapa karena kan saya habis beli daging sengkel oke beli dua aja ini jadi berapa Pak 140 ya oke nah saya sempat makan tuh kudapan yang namanya itu sagurangi di petak sembilan seharusnya pasti banyak yang belum tahu ya ini sagurangi ini adalah makanan khas dari Ambon mantep banget nah buat kalian kalau misalnya mau coba bisa langsung datang ke sana nah hari ini saya mau masak tongseng dengan bahan yang saya beli di sini ada daging sengkel atau sini bumbu-bumbunya semua udah lengkap semuanya ada bumbu halus juga nah bumbu halusnya di sini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas dan juga kunyit Nah kalau suka pedas bisa tambahkan perakit yang banyak gitu kan ya Nah di sini juga ada bubuk ketumbar terus ada kecap manis Nah untuk kondimennya di sini ada pakai kol terus tomat dan juga jeruk limo dan juga daun bawang nanti Oke mau rebus daging sengkelnya ini saya menggunakan Presto ini pressure cooker dari Continental ini yang 9 liter ada yang lebih kecil juga nah ini berbahan stainless steel cakep banget kan Nah terus bermuatan hingga 9 liter memiliki tekanan udara yang tinggi sehingga mempercepat proses pemasakan Oke kita siap masak Nah kita buka dulu ini tutupnya Nah daging sengkelnya udah kita cuci bersih kita masukkan ini satu kilo ya banyak yang biasa bilang kalau masak pakai presto takut meledak bahaya Nah tergantung prestonya yang apa kalau presto dari Continental dijamin pasti aman kita masukkan air 2 liter pastikan dia udah kerendam semua ya si di dagingnya ya Nah udah kita siapkan di sini daging sengkel sama airnya Nah kita tutup Nah pastikan ini kan ada tanda pananya nih Nah seperti ini Nah pastikan pada atas sama di gagangnya ini ketemu baru kita tutup Nah Oke sambil tunggu presonya mendesis kita menghaluskan bumbu dulu ini ada tengkuas Nah kita iris dulu ini ini terus juga ada jahe terus juga ada kunyit untuk memudahkan biar lebih mudah terus bawang merahnya kurang lebih 10 siung ya jadi nanti rasanya tuh agak sedikit gurih karena menggunakan santan ya kita iris bawang putihnya oke cabai rawitnya kita masukkan semua nah kita keluarkan dulu bumbunya nah pas banget bumbu udah halus restonya juga udah mendesis nah udah mendesis sekarang kita ambil timer jadi kita hitung mulai dari sekarang 10 menit ya oke kita tunggu 10 menit nanti kita kecilkan api sampai dia nanti ini bener-bener tidak mendesis baru bisa dibuka nah udah 10 menit ini nah kita pastikan ini kita maka komponen kita matikan nah pastikan nanti dia udah nggak berdesis sama dan uapnya udah nggak ada baru ini bisa dibuka jadi bisa dibuka jangan pernah dipaksakan untuk buka juga nggak bisa dan itu juga bahaya ya pokoknya pastikan udah nggak ada asap baru dibuka nah kita lihat ini pastikan udah nggak mendesis lagi baru bisa dibuka nah udah nggak ada asap kan oke jadi aman untuk dibuka nah kita tekan nah waduh mantap kan sekarang langsung saya mau angkat nah kita angkat daging sengkelnya tuh tadi panjang begitu udah matang biar langsung ciut jadi bulat nah kalau misal kita mau potong langsung juga boleh ya saya mau langsung potong aja tuh mantap kan tuh uret-uretnya kelihatan nah jadi ini tadi pagi saya beli daging sengkelnya kalian bisa lihat tuh tuh testurnya terus dia punya urat-uratnya nah kalau misal kita mau potong jadi dua juga boleh ya oke kita pindahkan ke piring lagi untuk ukurannya tergantung selera ya mau potong lebih kecil boleh tapi kalau ini saya mau potong lebih besar jadi pas makannya juga enak dia punya tekstur sengkelnya nah dagingnya udah kita potong-potong selanjutnya kita tumis si bumbu kita masukkan dulu karena kan ini ada tekstur air ya jadi nanti kita berokasi minyak kita keringkan airnya dulu kita nyalakan nah pastikan dia punya air udah mulai kering baru kita kasih minyak ya kita kasih minyak sedikit aja nah kita kecilkan dulu apinya kita kasih batang serai kita keprek kita masukkan terus juga ini ada lengkuas jadi biar aromanya keluar Hmm, harum sekali ini Selanjutnya, kita ambil kaldu Sisa rebusan si daging sengkel Beda sama sup yang lain ya Ini khas Solo, ini benar-benar sangat menarik Ini saya lihat ini, aromanya aja udah wangi sekali Nah, terus dia nanti kita tambahkan si santan Santannya juga nggak terlalu banyak ya Terus kita kasih ketumbar Kita kasih bubuk lada, setengah sendok teh Terus kita kasih penyedap jamur Nah, secukupnya aja Kalau kurang nanti kita koreksi rasa Kita coba lagi Hmm, tapi ini aromanya tuh udah membuat saya tambah lapar Nah, lalu kita masukkan dagingnya Biar dia lebih menyerap bumbu-bumbunya Di dalam si daging itu Nah, ini kita siapkan daun kemang kol Untuk kondimennya Nah, cukup Untuk kondimennya Terus juga ada daun bawang Menurut saya, masakan Indonesia itu memang sangat menarik ya Nusantara Kita harus bangga sebagai orang Indonesia Apalagi kan dari Sabang sampai Merauke Masing-masing daerah itu punya ciri khas makanan masing-masing Contohnya kan Solo ini ada tongseng Terus juga bangka, terus ada lempa kuning gitu kan ya Nah, terus ada coto juga Terus dari Makassar gitu Pokoknya banyak ragam makanan Nusantara Kita harus bangga sebagai orang Indonesia Terus kita potong tomat Apalagi kalau misal Buat orang misal Solo Merantau di Jauh gitu dari kota Solo Pasti kangen kan yang namanya Tongseng gitu kan ya Terus juga ada ini Jeruk limau Kita koreksi rasa Jadi kalau masak itu Memang harus pakai filling Tapi kalau Biar finishingnya kita Harus tahu rasanya Udah pas belum ya Wow Luar biasa ya Dengan bahan bumbu yang simple ya Wangi Bikin Laper gitu loh Terus kita kasih kecap manis Nah Secukupnya aja Ah Warnanya tambah cantik nih Uh Nah selanjutnya Kita masukkan Cabi rawit utuh ya Tetap ya Orang Indonesia ya Tuh Tambah menarik Selanjutnya kita masukkan Santannya Ambil bagian yang atas aja Yang kental Nah Jadi rasa gurinya Udah pasti tuh Warnanya langsung berubah Cantik banget Tuh Hmm Oke Siap kita untuk Tuangkan ke mangkok Hmm Wah Cabinya Cabinya Kol segala macam Oke Nah kita Taruh daun kol disini Terus tomat juga Tuh Kita masukkan Tuh Tambahkan daging lagi Ya kita matikan ini Lalu kita kasih Daun bawang Nah Untuk jeruknya Tinggal kita pers aja Tuh ada asam-asamnya Kasih satu Butih disini Jeruk limonnya Jadi biar cantik Nah saatnya Icip-icip Biasa kan banyak yang bilang Habis masak itu Gak pengen makan lagi Kalau saya Sebaliknya Habis masak Justru lapar Harus makan Masakan sendiri ya Ya Lihat tesur dagingnya Tuh Kuahnya dulu Biasanya Wow Yang kurang apa Satu Nasi hangat Nasi hangat Hmm Ini dagingnya pas Empungnya sempurna Tadi kita masaknya pakai Pressure cooker Atau presto Ini pokoknya mantap banget Nah tergantung dagingnya ya Kalau misalnya tadi kan Kita cukup 10 menit aja Waduh Mau lagi Mau lagi Nah ini dia Tongseng Sengkel Khas Solo Ini hostit banget Cara membuatnya juga mudah sekali Untuk bahan-bahannya juga mudah didapat di pasar Pokoknya ini hostit banget Jangan lupa di recoup Saya Adrian dan Galeri Rasa Channel Pabit undur diri Bye Produk-produk Vicenza Bisa kamu temukan ya Di website Yaitu www.tokovicenza.com Dan juga di tiktok At Vicenza Official Dan di instagramnya At Toko Vicenza Dan At Vicenza Official Atau di distributor Terpercaya di kota-kota anda Nah buat yang tinggal di Jakarta Bisa datang langsung Ke showroomnya Bisa melihat Dengan luasa disini ya Filopolis Terima kasih ya Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna Dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada disini Tuh bisa dilihat ya Tuh bisa Tuh bisa